Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di JS channel bersumpa kembali dengan saya Udah Wahidin pada video kali ini saya akan berbagi cara memotong data raster menggunakan nr-js oke baik langsung saja kita like tutorialnya pertama tambahkan data raster yang akan kita prop atau potong untuk contoh pertama saya akan memperlihatkan bagaimana memotong data dem yang pernah saya buat tutorial pada video sebelumnya nanti akan saya cantumkan pada sudut kanan atas video ini nah ini adalah salah satu contoh data dem ada beberapa cara untuk melakukan pemotongan data-data raster dengan rjs yang pertama manfaatkan tools drawing pada rjs seperti biasa apabila belum tersedia kawan-kawan bisa menampilkannya dengan cara klik kanan kemudian pilih tools draw untuk melakukan cropping atau pemotongan data raster menggunakan tools drawing agar bisa menggunakan tools-tools ini misalnya kita gunakan tools rectangle rectangle tentukan area yang akan dipotong dengan cara membuat rectangle drag tekan kemudian pilih lakukan perubahan simbol untuk bisa kita lihat dengan mudah area yang akan kita potong setelah memilih area akan dipotong pastikan bahwa tools rectangle terpilih dengan cara di klik kemudian pada data yang akan dipotong data raster klik kanan pilih menu data export data kemudian tentukan lokasi penyimpanan penyimpanan tentukan dalam hal ini adalah folder pilih folder yang akan disimpan kemudian tekan tombol add pada bagian name tentukan nama file dm01 kemudian tekan tombol save untuk melakukan penyimpanan data baru dari hasil pemotongan data sebelumnya jika muncul output raster would you like to add the exporter data to the map as a layer tekan tombol yes maka data hasil pemotongan sudah muncul di tabel of content sekarang kita sudah punya data baru berupa data yang telah kita crop dari data dem sebelumnya akan kalian bisa melakukan simbolisasi menampilkan hasil crop data yang telah kita buat cara yang kedua cara yang kedua kalian kalian bisa menggunakan fitur data poligon untuk melakukan pemotongan data raster yang ini saya hapus terlebih dahulu misalnya kita akan melakukan cropping atau pemotongan data tim menggunakan batas wilayah administrasi terlebih dahulu tambahkan data administrasi misalnya saya punya data batas jasa misalnya saya punya data batas jasa tambahkan data poligon kemudian untuk melakukan pemotongan data raster menggunakan poligon gunakan tools pada artur box gunakan tools spatial analisis kemudian extraction kemudian pilih extract by mask mas double klik pada bagian input raster masukkan data raster yang akan kita potong dan pada bagian input raster or fitur mask data masukkan poligon yang akan kita gunakan sebagai fitur pemotong data raster lainnya tentukan lokasi penyimpanan untuk data raster baru yang akan kita potong simpan dengan nama tertentu dan pulau misalnya kemudian tekan tombol OK untuk mengeksekusi pemotongan data raster menggunakan poligon nah jika muncul notifikasi seperti ini kawan-kawan perlu tahu tidak berhasil melakukan pemotongan maka kita lakukan kembali lakukan kembali dengan cara yang sama masukkan pada input raster adalah raster yang akan dipotong kemudian poligon pemotong gunakan lokasi penyimpanan default dari RGS karena masalah seperti ini akan muncul apabila folder penyimpanannya terlalu dalam jadi ketika akan melakukan pemotongan dengan masalah seperti ini tidak bisa di toping maka penyimpanannya dibiarkan saja secara default kemudian tekan tombol OK nah sekarang kita sudah punya data baru berupa data hasil pemotongan dengan poligon batas wilayah hanya bisa kita lakukan simbolisasi untuk menampilkan data dalam bentuk informasi dari data dem cara yang sama bisa kawan-kawan lakukan untuk data-data citra satelit seperti sentinel pertama tambahkan terlebih dahulu citra sentinel melalui tombol add data pilih band band yang akan di komposit terlebih dahulu link videonya akan saya letakkan pada bagian kanan atas bagaimana cara melakukan komposisi dari citra satelit sentinel misalnya saya akan melakukan komposisi natural band yaitu terdiri dari band 2, band 3, dan band 4 kemudian tambahkan ke dalam layar kerja setelah ditambahkan lakukan komposisi terhadap citra satelit dengan cara gunakan image analisis pilih 3 band yang telah ditambahkan tadi 3 band sentinel kemudian pilih tombol komposisi nah setelah hasil komposisinya telah ditampilkan dalam tabel of content maka selanjutnya maka selanjutnya lakukan pengaturan komposisi band 4 3 3 2 untuk komposisi band natural selanjutnya kalian bisa menggunakan cara yang sama seperti melakukan pemotongan data game baik menggunakan tools drawing maupun menggunakan polygon atau fitur dalam bentuk polygon contohkan yang pertama misalnya kita menggunakan polygon yang tidak teratur dan nomor untuk wilayah yang akan kita potong misalnya wilayah ini double klik kemudian pastikan bahwa polygon pemotongnya terpilih klik kanan pada data yang akan kita potong kemudian pilih menu data export data tentukan lokasi penyimpanan jika sudah seperti yang awal tadi maka tentukan nama file tekan tombol save kemudian tekan tombol yes untuk menampilkan data baru pada layar pekerjaan jika sudah maka polygon dari tools drawing sudah bisa kita hapus kita sudah memiliki data baru yang bisa kita kompresi kembali dengan cara yang sama kita bisa menggunakan batas polygon atau polygon batas dan administrasi untuk melakukan pemotongan terhadap data data citar satelit gunakan R toolbox kemudian dengan spasial analisis extraction dan extract by mask caranya sama yang pertama masukkan raster yang akan diprotong kemudian menentukan fitur polygon yang akan digunakan untuk pengotongan raster dengan extract by mask biarkan saja pada fitur penyimpanan default kemudian tekan tombol ok terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih jika sudah selesai kita bisa diaktifkan fitur polygon dan saat ini kita sudah punya data baru data citra satelit yang telah dipotong menggunakan batas administrasi selanjutnya kalian juga bisa melakukan komposit sesuai dengan komposit band natural dengan demikian kita telah punya data baru yang telah dipotong berdasarkan fitur polygon dalam hal ini adalah batas administrasi saya kira demikian tutorial kali ini mudah-mudahan bisa dicoba oleh kawan-kawan saya kira sangat mudah terima kasih sudah menonton selamat berjumpa kembali dalam video-video tutorial saya selanjutnya saya iri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati